Selamat sore semuanya masih di channel Dunia Filsafat Kita akan membahas tentang Filsafat Manusia Masih tentang tema Filsafat Manusia Yang akan kita bahas adalah tahapan eksistensi manusia Menurut Soren Abi Kierkegaard Ada tiga yaitu tahapan estetis Tahapan atis, tahapan religius Jadi membicarakan manusia ini memang selama peradaban manusia masih ada ya akan dibicarakan Baik itu menjadi sains, baik itu menjadi sastra, baik itu jadi analisis kebijakan publik Kita akan membicarakan tentang manusia Lalu di dalam Filsafat apakah hanya eksistensialis yang berbicara mengenai manusia? Ya tentu saja semua filosof berbicara tentang manusia Tapi eksistensialis ini bisa kekegat berbicara mengenai bukan soal kebenaran, bukan suatu perumusan mengenai kebenaran Tetapi bagaimana cara berada di dunia Bagaimana cara berada di dunia? Apakah eksistensialis ini sebagai sesuatu yang bersifat aksiologi atau etis? Tentu saja perenungan mengenai cara berada di dunia ini adalah refleksi mengenai manusia dirinya dengan keberadaan Refleksi dari kesadaran dengan keberadaan Maka secara ontologis, arah eksistensialis ini berbicara mengenai ontologi Bukan hanya tentang ada, sebagaimana ada, yang ada tidak mungkin, itu tidak ada Sesuatu yang tidak mustahil itu ada, atau dua-duanya ada dan tidak ada Itu bukan persoalan hanya itu saja, tapi bagaimana manusia hidup di dunia dengan pengalaman-pengalaman yang dialami Dan bagaimana dia menyikapi struktur-struktur kehidupannya Struktur budaya, sosial, politik, agama, bahkan yang memberikan kepada kita pengaruh Bagaimana menjadi seorang manusia yang memikirkan tentang dirinya yang otentik Dirinya yang tidak mau terjebak oleh kerumunan masa Tidak mau menjadi manusia masal Tidak mau terjebak dengan suatu ideologi Tidak mau menjadi tidak sadar di dalam suatu semangat zaman misalnya Saat itu Kegegat mengkritik Hegel karena persoalan jiwa zaman yang menentukan suatu kesadaran Jadi suatu zaman fokusnya tentang nasionalisme misalnya Ada orang yang tidak memikirkan nasionalisme Atau semuanya merasa ditentukan oleh suatu negara Tapi ya Sehingga kehilangan suatu kesadaran mengenai individu Bagi Kegegat Manusia itu memang unik Realitas itu sebagai pemahaman para eksistensialis Realitas itu selalu terbuka Kalau kita mengambil perdebatan antara Herakletos Herakletos dan Parmanides Herakletos menyatakan bahwa Prinsip dari kehidupan ini adalah pantarei Berubah ke berubahan Mengalir gitu Sedangkan menurut Parmanides Tidak ada perubahan itu Yang ada adalah yang ada Tetap Tetap Kemudian berusaha untuk didamaikan oleh Plato Dengan Teori dua dunianya itu Sesuatu yang tetap itu ada di dunia idea Dan perubahan itu aja di dunia yang bersifat indrawi Dan dua-duanya adalah Yang dihadapi oleh manusia Para eksistensialis menganggap Realitas ini selalu mengalir Terbuka Siapa yang terbuka? Manusia dengan pengalamannya Pengalaman apa? Pengalaman keseharian Pengalaman tentang kecemasan dia Ketika dia berhadapan dengan Kematian Tentang keterbatasan diri Tentang keterancaman subjek Berhadapan dengan Ideologi Juga tentang Bagaimana Dia mengambil suatu keputusan Komitmen untuk hidup Itu sangat dipikirkan oleh para eksistensialis Kikegat Memutuskan untuk hidup sendiri Meninggalkan tunangannya Agar Tunangannya bisa hidup lebih bahagia Dengan yang lain Itu suatu keputusan mungkin Jadi Bereksistensi itu Soal komitmen Sebagai mana Keimanan itu Apa sih keimanan itu? Keimanan itu Sebagai suatu komitmen Komitmen berpegang Kepada sesuatu Idea atau pengetahuan Lalu kita melaksanakannya Itu kan Eksistensialis juga Realitas itu Terbuka Pengalaman manusia itu Terbuka Selalu Dinamis Manusia Yang tidak berubah adalah Kesadaran mengenai adanya Tapi pengalaman Realitas Kemanusiawianya itu Kemanusiawianya itu Berubah terus Dia menghadapi Perkembangan zaman Interaksi dengan yang lain Jadi terlalu terbuka Becoming Kemungkinan Pemahaman kita Mengenai manusia Itu Eksistensinya Tetap Tapi Seluk-beluknya Mengenai yang Nilai Itu Berelasi dengan Suatu keadaan Apalagi Kita berbicara Tata adat Kerama budaya Itu kan Sesuatu yang Berubah Relatif Berelasi Dengan Sesuatu Keadaan Sedangkan Yang tetap Itu adalah Kesadaran mengenai Dirinya Nah disini Tahapan Eksistensi Menurut Kikegat Ada tiga Tahapan estetis Jadi ketika Seseorang Dalam tahapan estetis Itu Dia Kurang lebih Dia tidak peduli Dengan aturan Nyentrik Dia ingin Melawan aturan Dia ingin Autentik Ingin beda sendiri Ingin Menciptakan Suatu Kehidupan Sendiri Bahkan Mengkritik Suatu yang Bersifat Aturan Ya seperti Para seniman lah Kita lihat Para seniman Itu kan Nyentrik Tidak Terjebak Dengan suatu Kemapanan Itu estetis Kata Kikegat Pada suatu ketika Seseorang itu Akan Melampaui Akan Sampai Kepada Tahapan Etis Dimana Dia mulai Pertimbangkan Hukum sosial Mempertimbangkan Keadaan Kontrak Sosial Kebersamaannya Dengan lingkungan Disana Dia Mengalami Suatu Kesadaran Hukum Ya mungkin Seperti itulah Para pelajar Filsafat Juga Waktu kuliah Itu Merasa Dunianya Beda Sendiri Dia ingin Menciptakan Suatu dunia Sendiri Pemikiran Sendiri Bahkan Tidak peduli Dengan dunia Kerja Karena Memang Filsafat Itu Secara Link Link And Match Tentang Pekerjaan Itu kan Sulit Juga Tapi Tidak peduli Yang penting Suatu saat Kita akan Bisa hidup Walaupun Keadaan Apapun Gampang Mencari Uang Itu Tinggal Kerja Aja Kerja Apa Rambut Panjang Pokoknya Mengkritisi Segala Sesuatu Lalu Ketika Dia lulus Dia harus Berhadapan Dengan Masyarakat Dia Harus Adaptasi Bahkan Kooperatif Bahkan Kerjasama Dia Menyadari Ada Hukum Yang Menentukan Perjalanan Suatu Masyarakat Dirinya Juga Di sana Dari Dari Etika Etika Menjadi Sesuatu Yang Derenungkan Mengenai Kewajiban Mengenai Suatu Kemanfaatan Itu Dirumuskan Kemudian Setelah Itu Adalah Ada Tahapan Religius Nah Disini Tahapan Bahwa Seseorang Itu Berusaha Untuk Mengakses Suatu Keimanan Dia Menjadi Seseorang Yang Lebih Religius Tahapan Religius Itu Ada Sebut Lompatan Iman Dimana Pertimbangan Seseorang Di dalam Menjalani Kehidupan Ini Bukan Hanya Soal Ini Berluguna Atau Tidak Keren Atau Tidak Tetapi Sesuatu Yang Bersifat Bakti Mengabdi Memberikan Kebaikan Kepada Sesama Memaafkan Gitu Kan Jadi Pelaskasi Mungkin Disana Lompatan Iman Disana Jadi Seseorang Itu Percaya Kepada Sesuatu Itu Landasannya Karena Suatu Komitmen Kepada Suatu Yang Dia Percayai Mengenai Suatu Kesakralang Disana Dia Akan Menemukan Suatu Tahapan Itu Ya Iqbal Juga Sama Menceritakan Bahwa Mahomet Iqbal Seorang Filosof Dari Pakistan Menyatakan Bahwa Dia Tahapan Manusia Itu Dia Memberontak Dulu Mencari Memberontak Membantah Berusaha Menjalaninya Kemudian Dia Akan Menemukan Gitu Bukan Apa Yang Dia Jadikan Sebagai Komitmen Hidup Pasti Setiap Panusia Memiliki Tahapan Untuk Tahapan Sikap Dalam Menjalani Hidup Keberanian Untuk Menjalani Hidup Secara Soliter Itu Memang Sesuatu Yang Agak Sulit Setiap Orang Butuh Kerja Bagaimana Dia Harus Melepaskan Dari Sistem Itu Hidup Lin